Sang Kuriang adalah legenda yang dikaitkan dengan keberadaan Gunung Tangkuban Perahu. Konon, gunung itu terbentuk lantaran Sang Kuriang marah karena berasa gagal memenuhi syarat dayang sumbi untuk membuat danau dan perahu. Dalam satu malam. Jika Tangkuban Perahu mempunyai cerita kedidayaan Sang Kuriang yang sebenarnya bisa berhasil mengerjakan tugas berat dalam satu malam, masyarakat Dusun Nangkabongkok, Nangtang, Cigalontang, Kabupaten Tasikmalaya pun punya kehebatan serupa. Mereka mampu mendirikan rumah atau ngadegkan imah hanya dalam waktu satu hari. Pembangunan rumah yang biasanya baru selesai dikerjakan dalam hitungan bulan di Dusun Nangkabongkok lain cerita. Cukup sehari untuk mendirikan satu rumah. Bukan sulap, bukan sihir. Itu terjadi lantaran gotong royong. Kebersamaan warga dalam ngadegkan imah ini sudah berlangsung sejak dulu. Masyarakat secara sukarela membantu warga yang sedang membangun rumah. Kendhati tidak diberi upah sepeserpun, mereka antusias untuk memberi bantuan sesuai kemampuan masing-masing. Bukan di dalam tempat lain, seperti di Kampung Naga, di Kampung Kaung Lancar di Dusun Tilu, Belum juga mengapa terakhir untuk memberikan pembangunan yang terakhir. Kepadaannya, kita ingin mengambil jumlah yang terakhir. Tapi, kita ingin mengambil kemampuan masyarakat. Jadi, kita ingin mengambil kemampuan masyarakat. Tidak hanya laki-laki, kaum hawa juga sama. Di saat para bapak membantu mendirikan rumah, ibu-ibunya sibuk di dapur membuat makan. Bukan hanya tenaga, mereka juga membantu bahan-bahan makanan, mulai beras sampai lauk pauk. Selama pendirian rumah yang dikerjakan dalam satu hari itu, warga diberi makan dua kali, plus dikirim nasi bungkus ke rumah masing-masing. Kendati tidak diberi upah layaknya tukang bangunan, itu tidak menyurutkan antusiasme warga dalam membantu. Semangat gotong royong ini sudah mengakar sejak lama. Bahkan jika ada warga yang sedang merantau, memilih pulang kampung dulu agar bisa ikut membantu ngadegen imah. Kepedulian dan gotong royong seperti inilah yang sejatinya merupakan jati diri bangsa Indonesia. Turun-temurun meta pelaksanaan pengerjaan itu dilaksanakan secara budaya gotong royong. Jadi sempada sengaringankan beban, kebutuhan, anu gaduh maksad, ngadamal bumi tersebut. Jadi dilaksanakan anak, gotong royong, silibantos, dina keperyonggian pembangunan umat dan dilaksanakan. Ini dia mau panggintan tabu seupamina pelaksanaan pengerjaan rumah pakai tenaga ahli di luar. Sedaya naognya dilaksanakan ke penduduk lokal, dan ada cara gotong royong. Sesuai kemampuan, sesuai ketiasa masing-masing, keahlian masing-masing. Ayanu semi-permanen, bangunan umat, dilangkut sedihnya meriogikan tenaga ahli, tembok, ayak, sayogi di dia terkedahmi lari di luar. Penduduk asli di dia, setiapnya ngelaksanakan, ngabantos pengerjaan. Nah ini identiknya, hampir 90% di dusunaka bongkok, rumah. Rumah, konstruksi bangunannya, panggung. Sedaya naog jarang, anu, permanen, paling semi-permanen, sebagian kecil. Sebenarnya, pembangunan rumah di dusunangka bongkok ini tidak dikerjakan hanya dalam waktu satu hari. Yang dibereskan hanya sehari itu adalah ngadegen imah, yakni memasang tiang-tiang bilik, atap, hingga rumah tertutup genting. Sementara untuk membuat fondasi sudah dilakukan sebelumnya, dan itu pun dikerjakan secara gotong royong. Terima kasih telah menonton!